Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ku semua semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di video kali ini kita berada di bekas stasiun kerangan temanggung ini bangunannya sudah merupakan generasi kedua kalau tidak salah ya kalau informasi saya salah monggo diralat karena walaupun nyempil disini dan stasiunnya relatif tidak besar stasiun kerangan ini sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya ya dalam perjalanannya stasiun kerangan ini memiliki perjalanan yang sangat panjang ini merupakan merupakan lintas secang parakan jadi sebelum stasiun secang itu ada stasiun kerangan ini stasiun ini dibuka 1907 dan ditutup 1973 dibangun oleh edelan indis perwek maskapai atau NIS bekas stasiunnya ini masih ada bangunan stasiun ini cenderung berbeda dengan stasiun temanggung dan parakan ini malah berasitektur bergaya tahun 50-an karena ini dibuat di jaman DKA tahun 1947 ada kereta api kecebur di Kaliproko yang letaknya adalah di sebelah sana itu baratnya stasiun ini ya nanti kita boleh lihat lah sementara untuk kondisi stasiun kerangan sendiri sekarang masih relatif terawat dan utuh ya karena masih digunakan kesana itu mengarah ke secang dan yang kesana mengarah ke temanggung dan parakan ini kondisi stasiunnya dulu pernah terjadi keselakaan hebat ini masih ada papan nama stasiun keranggan teman-teman nah ini dia papan namanya masih bisa dilihat kerangan plus 467 ini jadi masih utuh ya desainnya cukup simpel ya teman-teman ya jadi tidak neko-neko video malih bu terima kasih Terima kasih.